Sampu rasun sahabat EXP, sensasi ngekem mewah di pinggir sungai dan di tengah-tengah pohon pinus adalah hal yang dapat dirasakan di tempat satu ini. Berada di wilayah selatan Kabupaten Bandung yang terkenal dengan sentra olahan susu sapi dan sebagai wilayah wisata yang udah kakoncara kemana-mana. Menjadikan wisata alam satu ini paling cocok buat glamping sekaligus healing. Kumaha sahabat EXP, kepo gak eni sama tempat eye caching satu ini? Tapi sebelum mimin review lebih lanjut, sok atuh bagi yang belum like, like dulu. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu supaya sahabat EXP gak ketinggalan video selanjutnya. Mimin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara, salah satunya Camping Riverside Muara Rahong Hills Pangalengan, Bandung. Udah? Hayuk kita cekidot reviewnya. Halo-halo sahabat EXP. Kali ini mimin lagi ngawi ke wilayah selatannya Bandung nih. Pangalengan berada nih sahabat EXP. Pangalengan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Letaknya kurang lebih 40 km di selatan kota Bandung atau sekitar 29 km dari ibu kota Kabupaten Bandung. Wilayah ini udah terkenal banget sebagai surganya tempat wisata alam sahabat EXP. Nah tenda-tenda mewah ini merupakan tenda yang bisa sahabat EXP sewa di Muara Rahong Hills ini. Sesuai konsep mereka nih sahabat EXP, Muara Rahong Hills Pangalengan menawarkan konsep glamour camping atau glamping di tepi sungai yang jernih. Nah sesuai namanya, Muara Rahong Hills berada di sebuah muara, tempat bertemunya dua aliran sungai. Sedangkan Rahong sendiri merupakan nama kawasan perkebunan pinus di Pangalengan. Pas nyampe kesini, suasana sejuk langsung berasa pisang loh sahabat EXP. Mimin sih gak heran, udah mah ada di Bandung yang terkenal tiis hawanya. Tempat ini juga ada di tengah-tengah perkebunan pohon pinus yang ditambah sama gemericik air dari sungai yang jadi trek yang dilewati oleh olahraga rafting. Hal ini tentunya jadi nilai tambah dari tempat ini dibandingkan dengan glamping-glamping lainnya. Ada sekitar 18 tenda yang bisa sahabat EXP sewa untuk menikmati camping mewah dengan harga yang merakyat. Kalau hari biasa, sahabat EXP cukup siapin Rp650.000. Sedangkan di weekend dibanderol seharga Rp750.000. Tenda-tenda ini punya kapasitas sebanyak 4 orang loh sahabat EXP. Harga segitu udah termasuk fasilitas lengkap seperti kasur, selimut, dan bantal. Nah, untuk toilet dan tempat mandinya juga udah dilengkapi dengan water heater. Jadi manusia-manusia takut kebulusan macam mimin. Don't worry, be happy ya. Dan makin mantep lagi, sahabat EXP juga bakalan diberi jamuan sarapan dan susu murni hangat setiap pagi. Susu murni yang disuguhkan secara cuma-cuma ini berasal langsung dari peternakan warga sekitar. Jadi dijamin masih seger dan juga murni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya ada juga fun games untuk 15 orang seharga Rp65.000. Flying Fox dan Offroad yang masing-masing tiketnya dibanderol Rp60.000 per orang untuk Flying Fox dan Rp250.000 untuk Offroad. Nah, kalau mau hemat, sahabat EXP juga bisa ambil paketan. Suasana malam harinya juga gak kalah seru. Sahabat EXP bisa sambil talking-talking sambil ngangetin badan dengan kobaran syahdu api unggut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Urusan perut wajibin kudu ini kita bahas. Muara Rahung Hills ini membebaskan kalian sahabat EXP kalau mau memasakkan sendiri atau beli ke kedai juga mangga. Dan lokasi kedainya ini juga deket pisan. Malah kelihatanlah kalau diintip dari dalam tenda kalian. Fasilitas pendukung lain juga udah lengkapisan. Ada musola yang dibangun di area perkemahan yang udah dilengkapi sejahada dan juga mukena. Sedangkan untuk area parkir ada di depan gerbang utama. Area-nya juga luas dan aman kok sahabat EXP. Terima kasih telah menonton! Gimana sahabat EXP? Tertarik buat terasain camping mewah yang murah dengan fasilitas ala hotel? Tempat ini buka setiap hari selama 24 jam. Dan seluruh review Mimin ini baik tentang harga dan ketentuannya suatu saat mungkin bisa aja berubah ya. Jadi pastiin sahabat EXP bisa cek and recheck dulu ke site resminya atau ke kontak personnya. Info detailnya seperti biasa ada di kolom deskripsi ya. Oke sebelum Mimin pamit, bagi tau Mimin di kolom komentar ya. Wisata mana lagi nih yang cocok di eksplore selanjutnya? Lalu bantu support Mimin juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya. Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat indah di Nusantara dan akan upload setiap hari loh. See you in the next video. Coba bye! Sub indo by broth3rmax